Selamat pagi, salam sejahtera Opa Oma anggota PKL UGPIB dimanapun berada, kita jumpa dalam acara saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama Saya Indriani Mangowal, anggota PKL UGPIB Maranata Banjarmasin akan membaca Alkitab dan Renungan Sabda Bina Umat untuk Renungan Pagi Hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu pun waktu ku pakailah, pemuji puslah banyak Tanganku gerakanlah, kasihmu pendorongnya dan jadikan langkahku, berkenanku padamu Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga, Bapak yang kami sapa dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus mampukan kami untuk membaca dan mengerti firmanmu serta melakukannya dalam hidup kami, amin Opa Oma yang terkasih, mari kita membaca Alkitab dari kejadian 41 ayat 37-40 yang berbunyi Yusuf menjadi pemegang kuasa di Mesir Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan semua pegawainya Lalu Fir'aun berkata kepada para pegawainya Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu Tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau Engkau lah yang menjadi pemegang kuasa Atas istanaku dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu Demikianlah firman Tuhan Terpujilah Tuhan Yesus Renungan pagi ini dari Sabda Bina Umat Diberi tema Hikmat Allah Memandu Nalar dan Kebijaksanaan Di Nusantara masih banyak ditemukan komunitas masyarakat nelayan Menjaring kurau Menjaring kurau Memasang bubu Menombak udang Menuba ikan karang Atau memungut siput batu Teknologi mereka ramah lingkungan Sebagaimana Nek Datu ajarkan turun temurun Mereka menganut prinsip visioner Teologi of enough Teologi cukup Bahwa alam Bahwa alam menyediakan kecukupan Selama kita mengambil hanya yang dibutuhkan Lingkungan di mana kita hidup dan bekerja Membentuk perilaku dan gaya hidup kita Demikian juga sebaliknya Kisah Yusuf menawarkan pelajaran tentang bagaimana akal budi dan kebijakan yang dipandu roh Allah Dapat mengarahkan kita kepada keputusan-keputusan yang tepat Yusuf menunjukkan bagaimana pertimbangan intelektual dan batinnya penting dalam mencari solusi untuk menghadapi krisis Mereka melihat dan mengakui Yusuf sebagai sosok visioner yang penuh dengan roh Allah Sehingga memberi kepercayaan kepada orang muda ini untuk menata kelola tanah Mesir Dengan sistem penyimpanan dan distribusi pangan yang efisien Yusuf mengamankan Mesir dari bencana dan meletakkan dasar bagi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan Dua kisah tersebut memberi inspirasi bahwa akal budi dan kebijaksanaan kita di hari ini Menentukan masa depan Di tengah tantangan globalisasi dan emergensi lingkungan Hikmat Allah menuntun orang percaya untuk mendaya gunakan pengetahuan dan kebijaksanaan demi kesejahteraan hidup bersama Sebagai pemimpin masa kini, kita dipanggil dan diutus untuk memiliki etos kerja yang positif Mari hidupi kembali prinsip uga hari dan teologi cukup Roh Allah menuntun kita untuk menciptakan dunia lingkungan kerja dan lingkungan hidup yang lebih baik Renungan hari ini merupakan ajakan bagi kita pemimpin-pemimpin visioner Untuk mengubah perilaku dan gaya hidup demi keberlangsungan hidup kita semua Demikianlah renungan dari Sabda Bina Umat Tuhan Yesus memberkati kita semua Artah kekayaanku Jadi Alhamdulillah bagimu Akal mudi dan kerja Tuhan Baru Nakama Limpa Ruah Kasihku Kuserahkan padamu Diriku sebetulnya Milikku selamanya Opa Oma Mari kita satu di dalam doa Kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Di mana kami boleh membaca Alkitab dan Sabda Bina Umat bersama pagi ini Terima kasih atas kasih karunia Bapak di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus berkati semua anggota PKL UGPIB dimanapun berada Berkati juga Dewan PKL UGPIB agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih Opa Oma atas kebersamaan kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Opa Oma atas kebersamaan kita Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.